Halo teman-teman, jumpa lagi di Maheswara channel teman-teman Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kenapa sih harga kambing itu murah teman-teman Nah ini perlu teman-teman ketahui juga sebagai peternak kambing Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman Like, komen juga boleh di channel ini Oke teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kenapa sih harga kambing itu murah teman-teman Nah namun kalau dari analisa-analisa saya ini ada analisa-analisa lain yang tentu berbeda Monggo silahkan kita diskusikan juga di kolom komentar di bawah ini teman-teman Nah berkaitan dengan harga kambing yang murah Kenapa sih harga kambing itu akhir-akhir ini mengalami penurunan atau murah Nah tentu perlu teman-teman ketahui ketika pasca corona waktu itu pasca musibah di seluruh dunia itu teman-teman Nah itu banyak sekali orang berbondong-bondong untuk memelihara kambing terinspirasi dari youtube Nah tentu ini menjadi hal yang sangat menarik Ini artinya adalah sebuah fenomena ketika kita melihat bahwa banyak sekali para peternak yang dulunya peternak sapi Kembali ke kambing artinya disini dari peternak sapi dia ke ternak kambing Karena tertarik dengan youtube-youtube yang tentunya menawarkan atau memberi tahu bahwa Eh ternyata memelihara kambing itu lebih mudah daripada memelihara sapi Padahal sama-sama sama-sama haritnya maksudnya seperti itu teman-teman Nah kenapa sih kok akhir-akhir ini mengalami harga yang murah Nah tentu teman-teman harus ketahui bahwa banyak sekali peternak-peternak ini dia ikut-ikut peternak kambing Sehingga populasi yang ada di peternakan itu sangat banyak Nah ketika populasi itu banyak Sedangkan kebutuhan masyarakat Indonesia Kebutuhan-kebutuhan yang notabene kebutuhan daging Ini juga tidak selamanya besar teman-teman Jadi kebutuhan paling besar itu adalah ketika di hari raya korban Makanya di hari raya korban itu harga kambing itu juga mahal teman-teman Namun ketika harga murah ini jangan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak peternak kambing Namun teman-teman bisa peternak kambing dengan metode-metode breeding Artinya peternak dengan jangka yang panjang Bukan dipengemukannya Ini teman-teman strateginya seperti itu Jadi kalau ingin harganya nanti baik Meskipun tidak bisa menjamin Itu teman-teman memelihara kambing itu dengan pola yaitu breeding Jangan patterningnya, jangan pengemukannya Tapi peranakannya, kita ambil peranakannya Nah kenapa harga itu murah Sepertama ya itu tadi karena banyak peternak Yang kedua di pasar Di pasar itu pedagang itu sulit untuk menjual Sulit penyerapan kambing itu sangat sulit Sehingga harga kambing itu akan cenderung murah Gitu teman-teman Di pasar itu kalau pedagang kasarannya Teman-teman kasih badi 50 ribu itu sudah Sudah mau dia melepaskan kambingnya Pokoknya oleh badi 5 ngewulah Seperti itu Dia pasti akan melepaskan yang namanya kambingnya Namun Kalau kita mengacu pada hal-hal seperti itu Nanti teman-teman tidak jadi memelihara kambing Jangan menjadi hal yang Menjadikan ini sebuah kelemahan kita Tapi tetap Kalau ingin memelihara kambing Ya kita pelihara Tapi dengan metode yang lain Yaitu fetening Karena fetening ini adalah Pemeliharaan jangka panjang Oke teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Bagi teman-teman yang sudah subscribe Silahkan like dan komentar di bawah ini Ayo kita sharing Kita diskusi mengenai kambing Kambingan yang jelas Oke teman-teman Mungkin itu video pada kesempatan kali ini Jangan lupa subscribe channel ini Ya teman-teman Agar channel ini terus berkembang Dan semoga channel ini memberikan manfaat Untuk kita bersama sebagai peternak kambing Salam ngarit Salam sukses peternak kambing Maupun peternak domba